Film horror Thailand yang disutradarai oleh Wisit Sasana Tieng ini menceritakan kisah perzinahan atau lebih tepatnya perselingkuhan dengan hantu. Bersetting, pada tahun 1934, Siam dikebarkan oleh cerita wanita hamil yang mencari keberadaan suaminya. Wanita desa itu nekat pergi ke ibu kota Bangkok dan menumpang tinggal di rumah mewah milik janda kaya raya. Kejadian mistis tak henti menerornya saat tinggal di dalam rumah mewah itu. Akan kasih wanita hamil menemukan suaminya di kota? Berikut ceritanya. Sore itu seorang wanita berjalan tergopo-gopo menyusuri jalan tanah berbatu. Dengan perut yang semakin membesar, wanita muda yang tengah hamil itu tetap berjalan sekuat tenaga mencari keberadaan sang suami. Dari kabar yang beredar, suami yang pergi ke ibu kota tinggal di dekat hutan itu. Dengan selendang putih dan dua koper besar, Nual Jan berhenti sejenak untuk mencari tumpangan. Setelah berjalan cukup lama menaiki beca, Nual Jan sampai di sebuah rumah megah dan meminta tukang beca itu untuk menunggu sebentar. Nual Jan masuk ke dalam gerbang rumah itu sembari memperhatikan sekitar. Ia melihat ada bayangan seseorang di lantai dua hingga membuatnya terkejut bukan kepalang. Nual Jan sampai menabrak penghuni rumah yang sedang berjalan menghampirinya. Wanita tomboy itu bernama Choi. Nual Jan segera memperkenalkan diri dan menuturkan jika dirinya datang dari desa Conburi. Choi segera membawa Nual Jan untuk menemui Nona Somjit, wanita penjaga rumah yang mengawasi tempat itu. Choi menuturkan jika rumah megah itu hanya ditempati segelintir orang. Jika Nual Jan diizinkan tinggal di sana, maka mereka akan berteman dan menjadi tetangga dekat. Di depan Somjit, Nual Jan mengutarakan tujuannya datang ke kota. Ia tidak mencari suaminya bernama Chop yang sudah lama tak pulang ke rumah tanpa ada kabar apapun darinya. Nual Jan memohon pada Somjit agar diberikan tumpangan karena ia tak memiliki sanak saudara ataupun kerabah di kota Bangkok. Dengan wajah sinis, Somjit menyalakan lampu minyak karena hari semakin gelap. Somjit menolak serai berkata jika Nual sedang hamil besar dan majikannya tidak akan senang melihatnya. Choi memohon pada Somjit untuk berbelas kasihan kepada Nual. Somjit berpikir sejenak menghadap keluar jendela. Ia bersedia memberi tumpangan sementara untuk Nual karena saat itu hari sudah menjelang malam. Somjit berpesan agar Nual segera mencari tempat tinggal baru agar bisa pindah dari rumah majikannya itu. Somjit melempar kunci kamar dan meminta Choi untuk mengantar Nual ke sebelah kamarnya. Sebelum mereka berdua pergi, Somjit memperingatkan agar Nual tidak mendekati rumah utama karena tempat itu adalah tempat pribadi pemilik tanah yaitu Nyonya Ranjuan. Setelah mendapat tempat bermalam, Nual pergi mandi sebelum beranjak tidur. Di kamar mandi yang masih terbuat dari kayu itu, ia mendengar ada suara dari arah luar. Nual segera mengenakan hendu hingga ia melihat sekelebat bayangan seorang melintas di depan pintu kamar mandi. Nual langsung mengakhiri mandinya dan bergegas kembali ke kamar. Dari lubang kayu yang mengangat terlihat sebuah bola mata yang mengintip Nual sedari tadi. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, Nual menemukan sebuah kuil yang digunakan untuk menghormati arwah leluhur. Dari belakang terdengar suara pria yang mencangkul tanah. Nual berteriak menanyakan siapa yang mencangkul malam-malam. Pria itu bersembunyi dari pandangan Nual. Sosok itu meloncat ke jendela sebuah kamar dan menutupnya. Nual bergegas kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah melewati hari yang sangat melelahkan. Tanpa ia sadari, sosok hantu wanita berambut panjang duduk di samping ranjang memperhatikan Nual. Pagi harinya, Nual menata barang bawaannya di atas meja rias di kamarnya. Ia menemukan foto suaminya yang membuat hati Nual teriris perih. Ia teringat saat terakhir kali bertemu dengan suaminya itu. Cob berpamitan pergi ke bangkok hanya untuk beberapa hari saja. Pria itu berkata bahwa dirinya harus menyelesaikan urusan pekerjaan di kota. Ia berjanji akan segera pulang ke desa setelah semua urusannya usai. Sambil menangis, Nual memohon supaya Cob cepat kembali. Pria itu pun melenggang pergi dengan membawa biola dan koper pakaian. Lamunan Nual buyar saat Coy mengetuk pintu kamar sangat kencang. Coy memeriksa kondisi Nual yang sedari pagi belum keluar dari kamarnya. Ia berkata jika selalu berada di dalam kamar sepanjang hari bisa membuat gila. Sembari memakan buah, Coy mengambil foto suami Nual. Ia mulai kepo dengan kisah cinta teman barunya itu. Nual segera merebut foto suaminya itu sembari tersenyum tipis. Melihat tingkah Nual yang malu-malu membuat Coy gemas dan semakin menggodanya. Nual bercerita jika suaminya pergi saat kondisi Nual hamil muda. Coy menceritakan kisahnya yang hidup di jalanan tak punya tempat tidur ataupun makanan. Ia bahkan tak punya rumah dan tak tahu orang tuanya ada di mana. Coy merasa sangat beruntung karena Nyonya Ranjuan mengizinkan dirinya tinggal di rumah itu. Kini Coy tak perlu khawatir mencari tempat tidur dan makanan lagi. Teringat dengan kejadian semalam, Nual bertanya siapa wanita yang tinggal di gubuk belakang kebun. Coy menjawab wanita tua itu adalah Nenek Erb. Perempuan tua gila itu sudah tinggal sangat lama di rumah Nyonya Ranjuan. Nenek Erb selalu menguci diri di gubuk pada siang hari dan tak mau bicara pada siapapun. Namun jika malam menjelang, Nenek Erb akan keluar dari gubuknya dan mengacang-acang kebun milik Nyonya Ranjuan. Nual kembali berkata semalam ia melihat ada orang yang menggali tanah di kebun. Coy menuturkan dirinya pernah melihat orang itu juga. Namun ia tak menjelaskan siapa orang penggali tanah itu. Tampaknya Coy juga tidak mengetahuinya. Ia malah merinding membicarakan hal aneh di rumah Ranjuan. Terlebih lagi kuil runtuh yang ada di kebun. Setiap dua minggu sekali, Nona Ranjuan meminta Somjit untuk membawa persembahan untuk para arwah di kuil itu. Selama tinggal di rumah itu, Coy sering melihat tangan kurus pucat keluar dari kuil mengambil makanan sesembahan. Tak hanya itu hal mistis yang terjadi. Konon katanya, di pinggir jalan tepat di bawah pohon cemara, warga ada yang melihat seorang wanita berambut panjang memainkan ayunan sendirian tengah malam. Namun saat didekati, ternyata wanita itu gantung diri tubuhnya berayun dengan leher terikat di dahan pohon. Itulah mengapa orang-orang di sekitar rumah tak berani keluar di malam hari. Saat petang menjelang, Nyonya Ranjuan memutar musik merdu sembari bercermin di ruangannya. Ia melepas pakaiannya sembari menikmati semilir angin yang menerpa. Lantunan lagu merdu itu sampai di telinga Nual. Ibu hamil yang sedang memandangi foto suaminya itu terperanjat dan mendengarkan dengan seksama. Musik yang beralun terdengar seperti nada biola suaminya. Nual teringat saat pertama kali bertemu dengan Cop. Pria yang berasal dari kota itu pergi ke desa untuk memainkan biola. Hingga suatu ketika, Cop menolong Nual yang hendak diperkosa oleh seorang pria. Perkelahian itu membuat dada dan kepala Cop terluka parah. Nual berteriak meminta bantuan dan merawat Cop di rumahnya. Dari peristiwa itu, mereka pun jatuh cinta. Hubungan mereka terus berlanjut hingga ke pelaminan. Hari berikutnya, Nual mulai berani keluar dari kamar sekedar berjalan-jalan menikmati udara segar. Tiba-tiba... Ia tak menyadari ada hantu tanpa wajah bertengger di balkoni lantai dua. Saat Nual menoleh, hantu itu sudah menghilang. Nual memetik bunga melati yang sudah mekar dan mewangi. Ia mempersembahkan bunga itu di kuil untuk menghormati arwah para leluhur. Nual kembali berjalan hingga sampai di halaman depan kediaman Nyonya Ranjuan. Tiba-tiba, Somjit keluar dari rumah itu dengan membawa lampu minyak. Nual segera bersembunyi di balik tembok. Setelah Somjit pergi, Nual berlari untuk kembali ke kamarnya. Namun langkahnya terhenti saat melihat bayangan putih di jendela lantai dua. Ia mendekati jendela itu hingga terlihat sosok Nyonya Ranjuan mengenakan gaun berwarna putih. Nual berjalan cepat menuju ke kamarnya di mana Ranjuan membuka tiri kamarnya sembari terus memperhatikan orang baru yang tinggal di properti miliknya. Dalam perjalanan, Nual dikejutkan oleh Somjit yang tiba-tiba muncul di depannya. Somjit terlihat marah dan mengingatkan Nual untuk tidak mendekati rumah Nyonya Ranjuan. Somjit membawa Nual ke sebuah tempat di mana patung Nyonya Ranjuan berdiri tegap di tengah kebun bunga yang indah. Somjit menuturkan bahwa semua bunga mekar di kebun itu adalah hasil kerja keras Nyonya Ranjuan. Wanita itu menanam bunga itu menggunakan tangannya sendiri satu persatu. Nyonya Ranjuan selalu memperhatikan bunga-bunga itu hingga semua bermekaran dengan indah. Ranjuan rela mengotori tangannya sendiri dengan tanah untuk menghormati kenangan dari cintanya yang begitu besar. Patung Ranjuan terlihat menitikan air mata kesedihan. Somjit mengungkapkan Ranjuan rela melakukan apa saja demi mendiang suaminya. Ia percaya suatu hari nanti suaminya akan kembali kepadanya. Ranjuan seolah tak mau mengingat apa yang terjadi pada mendiang suaminya. Meski ia tahu suaminya tak akan pernah kembali. Nual bertanya apakah itu penyebab Nyonya Ranjuan mengurung diri di kamar? Somjit menegaskan bahwa orang-orang menyerah Ranjuan telah gila. Ia tak mau Nual mendengar rumor yang disebar orang tak bertanggung jawab hingga menghancurkan reputasi Nyonya Ranjuan. Di bawah patung Ranjuan tertulis betapa ia masih menunggu kehadiran sang suami. Sembari menggaruk lehernya Somjit bertanya apakah Nual percaya dengan keberadaan hantu? Gadis itu menggelengkan kepala. Somjit mengatakan di komplek rumah majikannya itu telah berhilir mudik beberapa generasi yang menempatinya. Mereka hidup, mati dan membangun keluarga di tempat itu juga. Somjit sudah berada di tempat itu sejak kecil. Ia pernah melihat semua hantu yang berada di kompleks itu. Mereka ada di mana-mana dan bisa muncul dari arah yang tak diduga-duga. Somjit memperingatkan Nual agar tidak berkeliaran malam hari jika tak ingin melihat hantu. Setelah Somjit pergi dengan ketakutan Nual berjalan kembali ke kamarnya. Anehnya sore itu ia kembali mendengar suara orang yang sedang mencangkul. Sesampainya di kamar Nual curhat pada Choi tentang semua yang dikatakan Somjit. Ternyata Choi juga pernah mengalaminya. Somjit akan menceritakan hal yang sama terus-menerus pada penghuni baru rumah sang majikan. Choi sampai hafal dan menirukan semua perkataan Somjit. Di luar kamar, seorang gadis kecil mengenakan gelang kaki berlari menghampiri kamar Nual. Ia menyitip dari jendela luar mendengarkan apa yang dibicarakan Nual dan Choi. Saat mereka bercanda dan tertawa, anak kecil itu ikut tertawa dari jendela. Malam harinya Nual mendengar suara seseorang yang terus bertanya padanya. Sosok pria bermunculan dan si gadis kecil membuka pintu kamar Nual lebar-lebar. Suara pintu itu membuat Nual terbangun dan melihat gadis kecil itu bermain bekel di dalam kamarnya. Nual menyapa adik kecil itu namun ia malah mengajak Nual untuk ikut bermain bersamanya. Gadis kecil itu berlari keluar hingga Nual mengejarnya. Anak kecil itu membawa Nual ke depan pintu ruang barang antik. Anehnya, anak itu menghilang begitu Nual sampai di tempat itu. Nual mencoba membuka gembok yang mengunci pintu kamar antik. Namun Somjit muncul mempergoki Nual dan langsung mencekik lehernya. Nual berlari kembali ke kamarnya dengan perasaan cemas dan ketakutan. Kesokan harinya, Nual mengemasi semua barang-barangnya untuk pergi dari rumah ranjuan. Choi yang melihat hal itu terkejut bukan ke palang. Ia menurunkan barang bawaan Nual sembari membujuknya untuk tetap bertahan sampai bertemu dengan suaminya. Terlebih lagi, kondisi Nual juga sedang hamil besar. Cukup berbahaya bagi ibu hamil itu bepergian jauh sendirian. Seketika itu, Nual merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Karena hidup penuh tekanan, Nual mulai kontraksi dan dibantu oleh Choi untuk melahirkan. Setelah berjuang beberapa jam di dalam kamar, malam itu Nual berhasil melahirkan putri mungil nan cantik jelita. Suara teriakan dan tangisan bayi itu membuat semua makhluk terdiam seketika. Nual sangat berterima kasih pada tetangga kamar yang selalu membantu saat dirinya kesusahan. Choi segera memasukkan usus bayi ke dalam Gucci dan membawanya pergi. Sedianya, Gucci berisi usus bayi itu harus dikubur di dalam tanah. Namun, karena Choi ketakutan, ia meletakkan Gucci itu di bawah semak belukar. Saat berada di kamar sendirian, Nual melihat bayangan pria dari kejauhan. Pria itu berjalan menuju ke rumah nyonya ranjuan di pagi buta. Pagi harinya, Choi mencucikan pokok bayi Nual sembari berkata pria yang dilihat Nual semalam adalah kekasih gelap ranjuan. Choi segera mengajak Nual kembali ke kamar agar ia bisa lebih leluasa bercerita. Ranjuan muda dikenal sebagai gadis tercantik di kota Bangkok hingga orang berkata ranjuan adalah malaikat yang menjelma turun ke bumi untuk membawa rahmat. Ia memiliki suami yang juga tampan menjadi sepasang kekasih yang serasi. Hingga suatu ketika, ranjuan berubah 180 derajat setelah suaminya meninggal dunia. Dari rumor yang beredar, ranjuan dituduh memiliki pria simpanan yang jauh lebih muda dari suaminya. Pria itu digunakan sebagai budaksek untuk memuaskan nafsu ranjuan semata. Rintihan dan desahan mereka berdua sampai terdengar di seluruh penjuru komplek terutama saat tengah malam menjelang. Malam itu, nyonya ranjuan membunyikan lonceng pertanda panggilan untuk pelayan pribadinya, Somjit. Pelayan itu sedang berada di dalam ruang antik dan buru-buru pergi sampai lupa mengunci gembok pintunya. Di tempat lain, Choi menunjukkan kain popok bayi yang membekas mulut berdarah. Ia berkata, noda itu tanda ada vampir yang menyekam mulut mereka setelah menyantap usus bayi. Choi menuduh nenek Erb sebagai vampir itu karena tingkahnya yang aneh dan mencurigakan. Nual tak percaya dengan cerita Choi dan bergegas memandikan anaknya. Seketika itu, Somjit masuk ke kamar Nual memintanya untuk ikut ke rumah utama nyonya ranjuan. Somjit meminta Nual untuk membawa serta bayi mungilnya itu. Sesampainya di depan kamar, ranjuan meminta untuk menggendong bayi Nual sebentar saja. Nual hanya boleh menunggu di depan kamar yang terhalang tirai tipis vitrase. Ranjuan mengaku iri pada Nual karena bisa melahirkan bayi yang sangat cantik. Ia meminta Nual untuk membawakan bayi itu ke kamarnya setiap pagi. Somjit mengembalikan bayi itu kepada Nual dan menutup pintu kamar nyonya ranjuan. Nual melihat bayangan seorang pria di dalam kamar itu mendekati ranjuan. Ranjuan melepas pakaiannya sembari berbicara dengan pria tersebut. Ia menyayangkan nasib malang Nual yang ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Malam itu, ranjuan kembali menjalin hubungan dengan sosok pria misterius. Di bawah ranjangnya, tangan nakal menarik pakaian ranjuan menyembunyikannya di bawah kolong tempat tidur. Dari jendela terlihat ranjuan dipeluk oleh pria misterius itu. Ranjuan merengat mengatakan jika dirinya sangat ingin memiliki anak kandung. Nual kembali menghampiri Choi yang mengenakan masker malam itu. Nual sampai ketakutan melihat wajah Choi yang memakai masker. Ternyata, malam itu Choi ketakutan karena mendengar suara aneh dari dalam kamar Nenek Erb. Nual justru berkata akan membuktikan pada Choi jika Nenek Erb bukan hantu ataupun vampir. Nual bergegas pergi mengunjungi kamar Nenek Erb hingga tak menyadari ada tangan keluar dari gentong besar di halaman depan. Di waktu yang sama, Choi sibuk membaca doa di kamar Nual. Kepala Nenek Erb terlihat melayang tepat di langit-langit kamar itu. Nual yang berada di depan kamar Nenek Erb melihat sosok anak kecil bermain bola bekel sendirian. Gadis kecil itu kembali mengajak Nual bermain dan lari entah kemana. Nual kembali berlari mengejar anak itu yang menghilang begitu saja. Nual masuk ke dalam bangunan kosong mencari di mana anak itu bersembunyi. Tiba-tiba sosok kakek tua berdiri di balik kaca memperhatikan gerak-gerik Nual. Ibu muda itu terus berjalan hingga sampai di depan ruang antik. Ia melihat gempa ruangan itu terbuka dan langsung masuk ke dalam. Di dalam ruangan antik itu terdapat peti yang tergeletak tepat di tengah-tengah. Saat hendak membuka peti itu, Choi muncul mengejutkan Nual. Choi memaksa Nual untuk bergegas pergi dari ruangan tersebut. Setelah pintu ditutup kembali, terdengar suara anak kecil yang mengajak bermain peta umpet. Anak itu mengintip dari balik pintu sembari berkata jika mereka tak bisa menemukan dirinya. Nual menyeret Choi untuk masuk ke kamar Nenek Erb membuktikan bahwa wanita itu hanya manusia biasa seperti mereka. Di dalam kamar itu, Nenek Erb tampak tidur dengan lelapnya. Setelah membuktikan hal itu, Nual dan Choi kembali ke kamar masing-masing. Mata si Nenek terbelalak seolah ia hanya pura-pura tidur. Kesokan harinya, Nual membawa bayinya menuju ke kamar nyonya ranjuan. Nual melihat kuil di kebun tampak dipenuhi makanan pagi itu. Sesampainya di sana, Nual diminta untuk meninggalkan bayinya di atas ranjang. Nual sempat menolak karena takut anaknya kenapa-napa. Ranjuan keluar dari persembunyian dan memaksa Nual untuk menuruti perintahnya. Nual segera membaringkan bayinya di ranjang ranjuan dan pergi kembali ke kamar. Di halaman depan rumah utama, Nual melihat guji tempat usus anaknya tergeletak di sana. Ia membuka guji itu dan ternyata usus anaknya telah hilang. Merasa ketakutan, Nual mempercepat langkahnya agar segera sampai di kamar. Kuil yang semula bersih dan rapi kini berubah menjadi tak karuan. Nual pergi ke kamar Choi untuk menceritakan apa yang terjadi. Ia berkali-kali mengetuk pintu itu namun tak ada yang merespon. Nual mencari keberadaan Choi dan menuju ke pintu belakang. Seketika itu muncul sosok Choi berambut sangat panjang berdiri menatap tajam ke arah Nual. Sosok itu langsung menghilang berganti dengan wujud pria bertubuh tinggi membukakan pintu. Pintu itu tertutup saat Nual hendak memasukinya. Suara nyanyian gadis terdengar menggema. Nual mencari keberadaan gadis itu yang terdengar keras dari dalam ruangan antik. Ia mengitip dari sela-sela pintu dan tiba-tiba... Nual yang ketakutan sampai terjungkal ke lantai. Pintu ruangan itu terbuka dan peti kayu di sana bergetar dengan sendirinya. Seolah ada yang menggedor-gedor dari dalam kotak. Nual mendekati peti itu hingga dua ekor tikus berlarian mengejutkannya. Nual terbangun dari mimpi itu mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ternyata hari sudah sore dan Somjid datang untuk mengembalikan bayi Nual. Somjid memperingatkan Nual kembali untuk tidak mendekati ruangan antik itu lagi. Sepertinya Somjid mengetahui semua yang dilakukan penghuni rumah. Nual sampai menais diranjang anaknya tak kuasa menahan kerinduan pada sang suami tercinta. Samar-samar Nual jangan mendengar alunan musik biola yang sama persis seperti cara bermain suaminya. Ia berlari mencari sumber suara itu dan melihat sosok pria berdiri di gazebo memainkan lagu favorit mereka berdua. Nual segera memeluk suaminya itu sembari meluapkan semua rasa rindunya. Nual mengira Cop datang ke rumah ranjuan untuk menjemput dirinya. Ia yakin jika suaminya juga sama-sama saling mencari. Namun Cop justru memalingkan muka. Ia meminta maaf karena tak menceritakan yang sebenarnya. Cop menjelaskan perlahan alasannya mengapa tak kembali ke desa. Ternyata selama ini Cop memiliki wanita lain di kota yaitu Nyonya Ranjuan. Cop memaksa Nual untuk melepaskan kepergiannya dan kembali ke desa. Mendingan hal itu Nual berteria histeris merasakan kesedihan yang tiada terperih. Tangisan memilukan penuh kesedihan itu membuat Nual tak sadarkan diri. Malam harinya Nual masih tergeletak di gazebo. Ia mendengar suara tangisan bayinya dan berlari kembali ke kamar. Saat itu Nenek Earp menyanyikan lagu gidung untuk menghentikan tangisan bayi itu. Nual segera mendekati bayinya namun ternyata... Nenek Earp membawa boneka usang itu pergi sembari berteriak kembalikan anakku. Sementara Nual panik sendiri karena bayinya menghilang entah kemana. Si Nenek lompat dari jendela dan pergi jauh meninggalkan Nual di kamar sendirian. Suara tangisan bayi masih menggema terdengar dari dalam kamar ranjuan. Nual berlari masuk ke kamar ranjuan dan melihat bayinya sedang dalam pangkuan wanita itu. Dengan penuh emosi, Nual bergegas melabrak wanita ketiga yang tega merebut suaminya. Ranjuan tertawa menjelaskan jika ia tak pernah menjadi pelakor. Suaminya Cop telah menikah dengannya jauh sebelum mengenal Nual. Gadis desa itu sangat mudah diberdaya oleh tipuan maut orang kota. Nual menggelengkan kepala seolah tak terima dengan takdirnya sendiri. Ia melihat foto di dinding kamar ranjuan di mana suaminya menikah dengan wanita kaya raya itu. Foto-foto itu membuktikan kebenaran perkataan ranjuan. Wanita kaya raya itu menyerahkan bayi itu dan mengusir Nual untuk segera angkat kaki dari kediamannya. Nual berlari sambil menangis menggendong sang buah hati. Ia bertemu dengan Cop dan mengajak suaminya itu untuk ikut kabur bersamanya. Cop mengatakan dirinya tak bisa pergi dari tempat itu karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Cop mulai menggali tanah sempat menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Ternyata selama ini sosok yang selalu menggali tanah di kebun milik ranjuan adalah suaminya sendiri. Setelah pergi ke desa Conburi dan menikahi Nual, Cop sempat kembali ke Bangkok untuk mengurus perceraiannya dengan ranjuan. Wanita itu tak terima ditinggalkan oleh Cop hanya karena tak bisa memberikan keturunan. Cop mengaku sudah menikahi wanita lain di desa Conburi dan sedang hamil anak hasil hubungan mereka berdua. Ranjuan terus merengah hingga Cop kehilangan kesabaran dan menampar istri tuanya itu. Ranjuan pun murka dan menancapkan pisau ke tengkuk leher suaminya sendiri. Darah segar mengucur membasahi gramofon yang berputar. Cop menunjukkan jasadnya sendiri yang sudah berubah menjadi tulang belulang. Ia berkata ranjuan menguburkan jasadnya tepat di depan halaman rumah. Selama ini Cop mencangkul semua tanah di kebun untuk mencari jasadnya sendiri agar bisa menunjukkannya kepada Nual. Pria itu meminta Nual untuk segera pergi dan jangan pernah kembali ke tempat itu lagi. Nual menangis sejadinya. Ia melihat pisau masih menancap di tengkuk leher suaminya. Nual berlari histeris hingga kakinya tersandung bebatuan tajam. Nual tersungkur tepat di depan kuil arwah leluhur. Dari dalam kuil itu muncul tangan pucat yang mengambil makanan dan buah-buahan. Sosok itu ternyata adalah Choi yang selalu makan dari makanan sesembahan di kuil itu. Selama ini Choi juga lah yang memakan usus bayi Nual karena ia selalu kelaparan. Nual kembali berlari hingga bertemu dengan gadis kecil pemain bola bekel. Anak kecil itu kembali mengajak Nual untuk bermain bersama. Sayangnya bola bekel yang dilemparkan itu adalah bola mata si gadis kecil itu sendiri. Gadis itu menoleh ke arah Nual tanpa mata sembari menuturkan sangat gelap. Hantu yang menghuni kompleks itu bermunculan satu persatu hingga membuat Nual semakin ketakutan. Ia kini tersungkur di depan ruang antik di mana pintu ruangan itu terbelalak. Terlihat Somjit sedang memakan tikus hidup-hidup di dalam ruangan itu. Semasa hidupnya Somjit memergoki ranjuan membunuh Chop dengan pisau roti. Takut menjadi korban selanjutnya Somjit berlari keluar sembari berteriak jika dirinya tak melihat apa-apa. Kaki Somjit terjerat gaunnya sendiri hingga terjatuh berguling-guling di tangga. Somjit mati seketika dengan leher yang patah dan berjucuran darah. Ranjuan menyembunyikan jasad Somjit di ruang antik itu hingga tikus-tikus rakus menggerogoti tubuhnya. Somjit sangat membenci para tikus yang berani memakan daging dan semua organ tubuhnya sampai tak bersisa. Ranjuan mengunci pintu kamar antik itu dan membuang kunci gemboknya entah kemana. Somjit berdali dirinya selalu mengenakan gaun berkerah tinggi untuk menyembunyikan bekas patahan tulang di lehernya itu. Nual kembali berlari dengan ketakutan yang dasyat dalam dada. Semua hantu penghuni rumah semakin banyak bermunculan bahkan ada yang bertengger di pilar bangunan. Nual memberanikan diri untuk berlari hingga tiba-tiba. Sembari menggendong bayinya, Nual terus berlari menuju ke pintu gerbang keluar kompleks rumah ranjuan. Sesampainya di luar, Nual berlari untuk menyelamatkan diri segera menjauhi rumah ranjuan. Nual melihat abang becak dan langsung meneriaki untuk berhenti. Namun karena becak itu berjarak cukup jauh, sang pengemudi tak mendengar teriakan Nual dan terus mengayu becaknya. Nual berhenti di bawah pohon untuk beristirahat sembari menunggu becak lainnya datang. Saat itu, Nual mulai mengingat beberapa penggalan cerita hidupnya yang terlupakan. Adegan kembali ke awal film saat pertama kali Nual sampai di rumah ranjuan. Ternyata ia sengaja datang ke rumah itu karena mengetahui alamat suaminya dari orang sekitar. Ranjuan menjamu Nual dengan baik dan menjelaskan di hari pertama pertemuan mereka bahwa Cop adalah suami ranjuan. Mengetahui kenyataan pahit itu, Nual segera pergi meninggalkan rumah ranjuan dan tersungkur di bawah pohon cemara sambil menangis terseduh-seduh. Dengan selendang putih miliknya, Nual mengikat leher dan gantung diri di pohon cemara itu. Setelah mengingat semuanya, Nual menengok ke atas untuk memastikan kebenaran dari ingatannya sendiri. Ternyata... Adegan berganti. Tukang beca yang mengantarkan Nual ke rumah ranjuan masih menunggu di depan gerbang rumah besar itu. Karena Nual tak kunjung keluar, pengemudi beca itu masuk ke dalam rumah untuk memanggil Nual yang belum membayar jasa transportasinya itu. Anehnya, kondisi rumah ranjuan sudah tampak berdebu dan tak terawat. Di rumah itu, hanya ada nenek erb yang terus memeluk boneka usang mengerikan. Tukang beca yang mengantar Nual di awal film ternyata adalah orang baru di tempat itu. Ia tak tahu jika hantu wanita hamil yang gantung diri di bawah pohon cemara sering muncul untuk memesan beca. Wanita itu membawa pak tukang beca ke rumah kosong di ujung jalan. Pengemudi beca yang melewati pohon cemara malam itu tak mau berhenti saat dipanggil Nual karena tahu Nual bukan manusia. Sementara itu, nenek erb dulunya adalah gadis muda yang bekerja untuk keluarga ranjuan. Anak nenek erb sering bermain peta umpet dengan ranjuan saat masih kecil. Anak itu bersembunyi di dalam peti kota ruang antik. Ranjuan kecil mengetahui hal itu dan sengaja mengebok peti agar anak di dalamnya tak bisa keluar. Karena tak kunjung pulang, nenek erb berteria histeris karena anaknya menghilang. Semua pekerja sudah dikerahkan untuk mencari keberadaan gadis kecil itu namun tak pernah ditemukan jasadnya. Ranjuan yang mengetahui keberadaan anak nenek erb memilih untuk tetap diam hingga anak itu meninggal dunia. Pengemudi beca yang melihat nenek erb mengatakan rumah itu ada penghuninya. Ia melihat seorang wanita cantik yang mengurung diri di dalam kamarnya. Ranjuan menyimpan rahasia besar di bawah tanaman bunga yang bermekaran di kebun rumahnya. Ternyata ia menanam bunga setiap hari untuk menyamarkan kata mengubur jasad pekerjanya sendiri. Bahkan di bawah patung ranjuan terdapat batu nisan milik cop yang telah mati dari tahun 1931. Ranjuan yang berdiri di depan cermin kamarnya dihampiri oleh sosok cop. Namun saat ia berbalik kamar yang semula indah berubah menjadi kamar usang dan reyot. Ranjuan kembali membunyikan loncengnya hingga Somjid bergegas datang dengan membawakan secangkir teh hangat. Mereka berdua masih berdiam diri di bangunan itu menunggu arwah cop dan waljan kembali ke rumah itu lagi untuk mengulang karma mereka. Somjid menunturkan mereka akan terus datang kembali jika arwahnya belum berinkarnasi karena menolak takdir. Film diakhiri dengan alunan lagu Sendunan Mendayu-dayu. Adikan kembali berulang di mana nual jalan kaki menyusuri jalan tanah untuk menuju ke rumah ranjuan. Arwah wanita hamil itu kembali mengulang karmanya mencari keberadaan suaminya. Arwah nual beristirahat di bawah pohon cemara sembari terus menatap photoshop menunggu ada becak yang melintas di depannya dan film pun berakhir. Dari semua penghuni rumah angker itu hanya tersisa dua manusia yang hidup yaitu Ranjuan dan Nenek Erb. Ranjuan masih bertahan di rumah itu agar bisa terus bertemu mendiang suaminya untuk bercinta. Sementara Nenek Erb juga masih bertahan di rumah itu karena mencari keberadaan anaknya yang dikunci di peti kayu ruang antik. Nenek Erb selalu mengacak-acak kebun Ranjuan karena ia masih mencari gadis kecilnya yang menghilang. Sementara Choi masih belum diketahui pasti apa penyebab kematiannya. Ada teori yang mengatakan jika Choi bukan arwah leluhur namun ia adalah hantu kraswe yang suka mencuri sesembahan di kuil dan suka memakan isi perut bayi baru lahir. Dalam cerita film ini dihadirkan dua karakter wanita yang berbeda dalam hal penampilan yaitu Ranjuan dan Nualjan. Mereka sangat mencintai satu pria yang sama namun sayangnya pria itu menghianati istrinya sendiri sampai-sampai menghamili si gadis desa. Kesalahan Chop itulah yang membuat keluarganya hancur tak bersisa. Perbuatan itu memberi dampak buruk bagi Ranjuan sebagai istri sah maupun Nualjan sebagai selirnya. Mereka berdua sama-sama menyangkal telah kehilangan cinta. Ranjuan memilih untuk membunuh Chop sementara Nualjan memilih untuk gantung diri. Ending yang dramatis dengan twist yang mengsedih membuat penonton enggan beranjak dari tempat duduknya. Tak heran jika film ini dinubatkan sebagai film terbaik di ajang Neptak World. Pesan yang dapat ditangkap dari film ini yaitu setiap orang harus mampu menerima kenyataan meski tak sesuai keinginan. Jangan sampai hasrat terpendam mengalahkan segalanya sampai harus mengorbankan nyawa orang-orang tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!